Oke teman-teman, saat ini aku di dalam suatu perjalanan menuju ke sebuah desa yang namanya Kampung Lele di mana kampung ini berada di sebuah tempat yaitu wilayah Boyolali, Ketamatan Sawit Nah nanti kita akan ketemu dengan seorang pemilik budidaya cating sutra yang namanya Bapak Tommy Bapak Tommy ini adalah seorang kionir pembudidaya cating sutra Nah ternyata budidaya cating sutra itu juga merupakan usaha yang sangat menjantikan Dan dikarenakan bisa menghasilkan omset jutaan rupiah per hari Oke langsung saja kita ketemu dengan Bapak Tommy Mas Tommy, ini lahan cacingnya ya mas? Ada beberapa tempat, ini kira-kira Mas Tommy sudah berapa tahun memulai budidaya Dari cacing sutra ini? Dari 2011 Dari 2011, jadi ya sudah kira-kira tujuh tahun ya mas Nah saya ingin tahu, di awalnya tuh seperti apa kok tiba-tiba Mas Tommy di 2011 itu kok kemudian memulai usaha budidaya cating? Ya karena saya dulu kan benihkan ikan ya mas Ya Dari cacing itu sulit kalau pas kemudian Hmm Ya Terus gimana cara kembangan itu Ya saya coba-coba dari limbah lele itu sekalian manfaatkan limbah lele Hmm Untuk budidaya cacing Oh jadi waktu itu Mas Tommy Ada usaha pengembangan budidaya ikan konsumsi Dan kebutuhan akan cacing itu sangat besar Sehingga Dari pembenih itu rata-rata sulitnya di satunya kan Hmm Nah waktu itu Mas Tommy Supaya bisa mudah untuk mendapatkan cacingnya kemudian berusaha untuk budidaya sendiri ya mas Jadi teman-teman di atas sana itu adalah kolam-kolam untuk peternakan lele Nah nanti air dari kolam-kolam lele itu akan dialirkan ke bawah Digunakan untuk memberi makan cacing sutra yang ada di sini Di sini itu kan istilahnya sudah dikasih nama kampung lele ya mas Jadi memang sebagian besar di tempat di kampung ini itu pengusaha ikan lele ya Jadi itu pembesaran atau pembenian mas? Pembesaran Pembesaran Jadi untuk proses pembesaran ikan lele yang pas ukuran budaya itu sangat butuh sekali ya mas untuk cacingnya Rata-rata kalau masuk sini ukuran 7 mas Jadi untuk benih awal lele itu rata-rata membedakan cacing juga mas Hmm Nanti kalau pembenihannya lancar Pembesarannya lancar Oh iya Jadi ini suatu kompilasi yang sangat bagus ya mas Jadi ada cacing ada benih yang bisa saling bekerja sama Kalau cacingnya tersedia benihnya rata-rata tersedia Nanti pembesaran juga semakin tersedia Hmm ya Nah Nah terus gini mas Pada saat mas Tomi mulai membuat budidaya cacing ini Waktu itu apa yang mas Tomi lakukan pertama kali? Untuk memulai usaha waktu itu Ya itu kita manfaatkan kolam yang tidak terpakai awalnya Hmm ada kolam yang tidak terpakai Ya Yang rata-rata di tepi kan ada kolam yang rusak ya itu kita manfaatkan Coba limbahnya itu kita buang situ Ternyata bisa tukul ya kita bikin lagi Karena itu ada hasilnya sekarang kita kembangkan 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 Hmm Oh ya jadi waktu itu mas Tomi kan Coba-coba ya Ya mencoba-coba ada lahan yang tidak terpakai Kemudian dikasih benih cacing gitu ya mas Enggak Oh tumbuh sendiri Oh ternyata bisa tumbuh sendiri Dan setelah dipelihara ternyata makin lama makin banyak Nah kemudian akhirnya tempatnya diperbanyak gitu ya mas Ya Untuk lahan cacingnya Oh ya jadi ternyata Nah tadinya juga hanya uji coba atau mencoba-coba Tapi ternyata hasilnya rumayan ya mas Sehingga kemudian diperbesar lagi Nah kemudian untuk makanan cacing sutra yang Yang ada di tempat ini itu bagaimana mas Ya ada yang dikasih ampas tahu Ada yang dikasih ampas tahu Berapa hari sekali kira-kira Ya harus panen Ini kan manennya dua setiap hari tau gak Ya Habis itu kasih ya Habis itu panen kasih Habis itu panen gitu aja Ya Ya Nah kemudian Waktu panen yang tepat Dalam setiap harinya itu sekitar jam berapa Pagi ya Bagaimana jam lima kan udah Masih agak gelap Nah itu udah kelihatan gitu Oh gitu Jadi pas matahari mau terbit itu Udah kelihatan Nah itu cating pas keluar Ya Nah itu diambilin Nah kemudian kalau waktu yang lain Ya Kalau sore hari ya Kalau musim hujan gini habis hujan Habis hujan sepuluh menit Atau apa itu Batung udah mulai keluar Oh gitu Ya Pokoknya waktu terduh gitu Jadi pas tidak terik teriknya Cina matahari itu Dia keluar ya mas Ya Ya Nah kemudian Kan Waktu panen Itu kan masih kotor ya mas Iya Ada campuran Lumpur dan lain sebagainya Nah nanti Untuk membersihkan Caranya bagaimana Ya nanti dibawa ke gubuk sana Atau ngambil sini Bawa gubuk sana Nanti dipisahkan Caranya mas Bagaimana Di pebil Ditutup pakai Pakai ember-ember bak gitu Terus karena ada nampannya itu Oh yang Dari bambu itu atau Enggak Itu nampannya kayak Nampan Pak Kalau saya Namanya itu tutup Tutup ember gitu Oh Sebenarnya nampan untuk tutup itu pas gitu Oh gitu Nah terus Dikasih kedalaman sekian-sekian Pak Lumpurnya Ya itu nanti bisa Naik sendiri gitu catnya Iya Dibiarkan satu jam Ah Catnya udah misah Oh Kasihnya di atas Lumpurnya di atas Oh gitu Jadi mudah ya mas Iya Kirain dicuci gitu Tidak Hehehe Nah kemudian Untuk Pemasarannya Untuk cacing sutra Produksi mas Tommy itu Bagaimana Sekarang ya Itu Kita kan Juga kenal pembenih pak Karena kita Pengusaha Kita kan Membesarkan ikan lele Jadi kita Membesarkan ikan lele Juga butuh Membenih lele Jadi kita tahu Membenih lele mana Membenih lele mana Kita tawarkan Oh gitu Pertama ya Gak mau Ketawa-ketawa terus Tapi Kalau nanti pas angel Pas yang disini nanti Kak Coba Nah Ya itu terus Kenal-kenal Dan ternyata sekarang Sudah lancar Bahkan Sekarang Untuk memenuhi Kebutuhan Pasar Itu mas Tommy malah Kurang-kurang ya Dengar-dengar ya Kira-kira untuk satu hari Panen pagi dan sore Itu Bisa sampai berapa liter rata-rata Untuk Itu ya 50 Sampai 50 liter 50 literan 50 literan per hari Kita kalikan 20 Itu Sudah berapa ini Ya lumayan hasilnya Nah kemudian Kira-kira untuk ke depan Mas Tommy pengen Punya apa istilahnya Angan-angan ke depan Ini mau di Diapakan Diperbesar lagi Atau bagaimana Atau menambah bidang Usaha yang lain Ya nanti kan Itu bisa dianggap Nanti kalau ke depannya Semoga bisa Produksingan Lebih banyak lagi Menghima tempat Jadi Perduknya lebih banyak Oh ya Jadi istilahnya Jadi Pembenih-pembenih itu Tidak Sualan dalam Insari kajian Ya Jadi bagaimana caranya Dengan tempat yang Masih seperti ini Tetapi Dengan hasil yang lebih banyak lagi Memaksimalkan Memaksimalkan Hasil Sehingga nanti Kebutuhan Pembenih Ikan lele Dan pembesaran Juga tidak Keselesaian Untuk mencari Biar Sama-sama berjalan Ya Sif Kalau gitu Nah ini teman-teman Cacing Hasil Panenan Pagi hari ini Ada beberapa ember Yang ini Sedang dalam Proses Pemisahan Supaya nanti Dihasilkan cacing Yang bersih Dan kemudian Kotorannya Bisa Dibuang Nah ini Baru pagi ini Teman-teman Hasil yang didapat Nanti ditambah lagi Sore nanti Juga ada Hasil panen lagi Dan nanti Teman-teman Kalau misalnya Pengen pesan Untuk cacing sutra Bisa Langsung Cus ke sini Ini lokasinya Dekat Umbul Cokro Ya Mas Dekat Umbul Cokro Tepatnya itu Nanti ada Kampung Lele Kampung Lele Itu disini Hanya satu ya Mas Ya Dekat Umbul Cokro Ada Kampung Lele Masuk ke Kampung situ Terus tanya Tempatnya Mas Tommy Nah nanti Nanti langsung Dikasih tahu Tempatnya Dan kemudian bisa Berhubungan langsung Dengan Mas Tommy Tentang pemesanan Ya Karena Kalau tidak Pesan dulu Enggak mungkin Dikasih cacing Mas Tommy Dikarenakan Untuk Untuk menyediakan Cacing Buat Kebutuhan Solo Raya Itu Apa istilahnya Sangat kurang Jadi Bahan Atau Produksinya itu Sangat kurang Dibandingkan Permintaan yang ada di pasar Makanya Kalau Mau Buat Cacing Harus